Ya, tapi bagaimana kalau ini cerai, bukan karena mereka dua tidak cocok, tapi karena Maitua selingkuh Sudah berjinah sama laki-laki lain Saya sebagai pendeta, datanglah siap Jangan selingkuh, kembali ke suami Suami, istri sudah berjinah, sudah selingkuh, tapi mengampuni dia ya Ampuni, kembali Tiga bulan kemudian, selingkuh lagi Tiga bulan kemudian, selingkuh lagi Saya nasihati dia, jangan, tidak baik Kembali suami, suami ampuni dia Masih mau terima? Masih Tiga bulan kemudian, selingkuh lagi Lalu saya nasihat dia, dia kembali Saya nasihat kamu, terima dia lagi Masih mau? Tidak lagi Karena tidak mau terima lagi Kamu ceraikan dia Ceraikan Kalau kamu ceraikan dia Dia tidak boleh menikah lagi Tapi kamu Waktu kamu ceraikan dia, kamu tidak salah Karena kamu pihak korban Dan kamu menikah lagi Kamu tidak salah Maka waktu kamu menikah sama ini Tidak salah Maka saya berkati kamu Saya bukan memberkati orang Yang berjinah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Kali ini Kita akan menyimak diskusi Yang Menurut saya sangat menarik Karena Di diskusi ini Membahas tentang Perceraian Baik di dalam Islam Maupun di dalam Kristen Ya Kalau di Islam itu kan Cerai itu Boleh Tapi dibenci Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sedangkan di dalam Kristen Itu tidak boleh Bercerai itu tidak boleh Katanya begitu teman-teman Nah sekarang kita Langsung simak videonya teman-teman Oh Tadi bang bilang Wah Sedang-sedang Mau Jadah Keturun Ajalah Eh Jangan Kok mau turun Diminta solusi Solusinya Beda Agama Keluarga Ini kan berbicara Pernikahan Di dalam Kristen Kristen Ini kan berbicara Agama Agama Ini kan berbicara Kitab suci Kitab suci Ini kan berbicara Dalil Data Bukan Asumsi pribadi Agama Kristen Ini tidak boleh Diceraikan Tidak boleh Diceraikan Baik-baik Sekarang begini nih Ada kasus Suami istri Bercerai Karena ketidak Cocokan Satu sama lain Bercerai Ya Oke Oke Solusinya apa Solusinya Kalau udah memang Dia gak suka lagi Sama perempuan Dia cari pintas sendiri Jangan diceraikan Mau hidup sendiri Sendiri gitu Enggak boleh Menikah lagi Menyiksa itu Itu tergantung Tersantung dia Nah gak boleh Nikah lagi Tersantung dia Mau nikah lagi Mau apa Dia dangung Nusanya sendiri Loh Kalau Kalau dia Nikah lagi Bersinah Tidak ada yang Mau pendeta Nikah dua kali Loh iya Kalau dia Nikah lagi KTP Kalau dia Nikah lagi Iya Undang-undang Dari mana KTP Kristen Buat Nika dua kali Iya Kalau dia Beristri Lagi Gimana ceritanya Kalau dia Beristri Lagi Loh Tadi Dari Dari Perempuan Lagi Cerita Lepet Dari Lepas Tidak Nyambung Aku Jik Pemikirannya Loh Ini Kan Sama-sama Laki Gini 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 Saya Perjelas Saya Perjelas Nih Biar Santai Dulu Santai Santai Makanya Makanya Muter Muter Ini Gini Saya Runut Dari Awal Ada Laki Kristen Dengan Perempuan Kristen Menikah Aduh Sebentar Dulu Jangan Dipotong Ada Perempuan Kristen Baik Baik Ada Laki Kristen Baik Baik Lalu Menikah Di suatu hari Menikah Karena Rasa Cinta Sama-sama Menikah Di Tengah Perjalanan Si Laki Laki Ini Tidak Merasa Tidak Cocok Dengan Pihak Perempuan Dan Pihak Perempuan Juga Tidak Merasa Cocok Dengan Pihak Laki Laki Lalu Kemudian Bercerai Keduanya Ya Nah Itu Pihak Si Perempuan Boleh Menikah Lagi Atau Laki Laki Boleh Menikah Lagi Dengan Orang Lain Boleh Enggak Kalau Sudah Seperti Itu Bang Kalau Nikah Itu Kan Selahnya Udah Sama Keluarga Bang Nah Dalam Agama Itu Tidak Bisa Diceraikan Gitu Ini Sudah Bercerai Kasusnya Sudah Bercerai Bercerai Oke Tola Sudah Bercerai Tapi Di Pemerintah Itu Tidak Bisa Dicerai Buat Pemerintah Si Apa Hukum Berdasarkan Pemerintah Oh Foto Faktanya Banyak Kristen Bercerai Di Pengadilan Kecuali Pindah Agama Bisa Bisa Waktu Ini Saya Ini Saya Ini Bro Pertanyaan Pertama Boleh Gak Kristen Bercerai Ya Kalau Kita Boleh Cerai Boleh Cerai Boleh 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 Satu Boleh 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 Misalnya Contoh Kami Punya Anak Perempuan Kita Ini Boleh Pekan Dulu Pertama Ya Gak Boleh Ya Kamu Punya Anak Perempuan Terus Punya Kamu Mantul Laki 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 Lakin Ini Pengaluran Iya Suka Mabok Mabok Suka Nyiksa Anak Lu Solusinya Bagaimana Seluruh 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 Sekarang Begini Kalau Terus Dalam Keluarga Kita Agama Ya Ditanyakan Sama Dia Apakah Betul Sudah Tidak Bisa Menafkahi Apa Betul Tidak Sayang Kamu Pergi Aja Tanpa Diterai Tau Pergi Sendiri Saja Kita Sayang Anak Maksudnya Diusir Dari Rumah Diusir 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 Terus Status Anak Janda Atau Punya Suami Loh Tadi Kan Dibahaskan Gak Ada Anak 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 Laki Terus Anak Anak Disiksa KDRT Suaminya Nganggu Nggak Punya Kerjaan Itu Dipertahankan Atau Disuruh Cerai Nah Kalau Cerai Nggak Bisa Dicatakan Bang Terus Solusinya Solusinya Dipisahkan Cara Mengusapai Diusir Diusir Dari Rumah Diusir Jangan Kebalik Orang Tua Jangan Berapa Tahun Jangan Keberapa Terserah Dia Bertobat Eh Kalau Dia Bertobat Selamanya Yaudah Diterima Maut Aja Dia Terus Anak Lus Anak Kamu Anak Kami Yang Perempuan Ini Dengerin Anak Kami Yang Perempuan Ini Jangan Ketawa Anak Kami Yang Perempuan Ini Status Njanda Atau Punya Suami Status Nya Bersuami Bersuami Tapi Tidak Suami Ya Satunya Bersuami Tapi Suaminya Nggak Ada Terserah Mau Melancong Mau Mau Dimana Yang penting Di KTP Pernikahan Tuh Udah Ada Artinya Terus Bagaimana Hak Asasi Anak Kamu Ini Tergantung Bagaimana Menurut Bible Biarkan Aja Memang Sudah Dosa Itulah Manusia Ditanggung Sendiri Tapi Anak Kami Perempuan Kan Nggak Berdosa Dia Orang Bay Ya Biarkan Aja Dia Mau Kemana Mau Ini Terserah Namanya Juga Jalan Kehidupan Bang Bang Jadi Kau Biarkan Anakmu Tergantung Begitu Ya Nggak Bisa Kami Ngurus Kalo Nggak Ada Kami Ngurus Kan Gitu Apa Dia Harus Punya Nafkah Lahir Batin Bang Kalau Suaminya Nggak Menyisa Dibagus Dipisahkan Jadi Nggak Boleh 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 Bang Boleh Saya Kasih Solusi Bayi Bal Bang Coba Lupa Saya Ini Ini Caranya Nih Matius 19 Nomor 9 Tetapi Aku Berkata Kepadamu Barang Siapa Yang Menceraikan Istrinya Kecuali Karena Sina Lalu Kawin Dengan Perempuan Lain Dia Berbuat Sina Artinya Disini Bang Kayaknya Boleh Cerai Dihas Harus Ada Yang Bersina Bang Gimana Kalau Mengikuti Petunjuk Ini Bang Itu Kan Abang Yang Khusus Berjina Bukan Terus Bertengkar Gini Apa Katakan Ya Jina Loba Ya Maksudnya Ini Solusi Bertahun Tahun Janda Juga Enggak Suami Juga Enggak Kan Kesian Juga Kasian Loba Caranya Daya Bang Dengerin Loba Caranya Adalah Ini Laki Laki Tadi Suaminya Yang Kau Usir Pancing Hanya Kasih Perempuan Sudah Bersinah Udah Cerai Sudah Anak Lu Bebas Bisa Menikah Lagi Gak Bisa Bang Gak Bisa Walaupun Sinah Walaupun Dia Selingkuh Tetap Sudah Hukum Dasarnya Walaupun Umur Tua Pun Anak Saya Tetap Juga Dia Mempertahankan Hidupnya Gitu Biar Karena Perempuan Pung Bagi Kita Itu Penerus Jadi Kristen Itu Gak Boleh Menikah Dua Kali Ya Dalam Pendeta Gak Boleh Kali Bang Pendeta Manapun Itu Sudah Kapir Jadi Kalau Ada Kristen Menikah Dua Kali Itu Resikonya Apa Bang Resikonya Dia Bang Kalau Di Pemerintah Tahu Bang Kalau Di Agama Sesuai Agama Sesuai Agamamu Kalau Di Agama Bang Itu Udah Jelek Di Mata Kita Bukan Di Mata Kamu Di Mata Tuhan Jumat Tuhan Tempatnya Surga Peneraka Kalau Sistem Itu Udah Neraka Loh Banyak Itu Itu Gila Bang Gila Dipintar Yang Rukum Taurat Berarti Itu Loh Tadi Makanya Begini Makanya Begini Kasian Anaknya Sudah Disakiti Masuk Neraka Pula Itu Rancunya Apa Yang Berbuat Dosa Solusinya Tadi Perempuan Itu Gak Ada Penerus Kecuali Anak Kan Gitu Solusinya Berdamainya Saturah Mie Kan Gitu Bisa Jadi Begini Juga Bang Pak Lopo Kalau Dipancing Apa Ya Dipancing Selingkuh Dipancing Berzina Tetap Enggak Mempan Ya Mungkin Juga Bang Yang Kena Bentar 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 Ya Mungkin Dikasih Racun Tikus Saja Biar Biar Matikan Boleh Boleh Cerai Kalau Udah Matikan Gitu Boleh Ya Kecuali Gitu Boleh Tapi Kami Berani Boleh 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 Berdosa Banyak Berjinajar Barangan Dia Kan Tidak 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 Yang Berpendapat Lain Ya Monggo Kan Gitu Teman Kristen Saya Jadi Teringat Satu Video Videonya Pendeta Esra Soru Yang Mana Satu Keluarga Laki-laki Dengan Istrinya Itu Bercerai Karena Perselingkuhan Istrinya Selingkuh Si Suami Boleh Menikah Lagi Sementara Pihak Istri Sampai Sampai Mati Gak Boleh Nikah Lagi Katanya Gitu Teman Teman Kita Simak Videonya Ya Tapi Bagaimana Kalau Ini Cerai Bukan Karena Mereka Dua Tidak Cocok Tapi Karena Maitua Selingkuh Sudah Berjina Sama Laki-laki Lain Saya Sebagai Pendeta Datang Nasiap Jangan Selingkuh Kembali Ke Suami Suami Istri Sudah Berjina Sudah Selingkuh Tapi Mengampuni Dia Ampuni Kembali Tiga bulan Kemudian Selingkuh Lagi Tiga bulan Kemudian Selingkuh Lagi Saya Nasihati Dia Jangan Tidak Baik Kembali Suami Suami Ampuni Dia Masih Mau Terima Masih Tiga bulan Kemudian Selingkuh Lagi Lalu Saya Nasihat Dia Kembali Saya Nasihat Kamu Terima Dia Lagi Masih Mau Tidak Lagi Karena Tidak Mau Terima Lagi Kamu Ceraikan Dia Ceraikan Kalau Kamu Ceraikan Dia Dia Tidak Boleh Menikah Lagi Tapi Kamu Waktu Kamu Ceraikan Dia Kamu Tidak Salah Karena Kamu Pihak Korban Dan Kamu Menikah Lagi Kamu Tidak Salah Maka Waktu Kamu Menikah Sama Ini Tidak Salah Maka Saya Berkati Kamu Saya Bukan Memberkati Orang Yang Berzina Ya Jadi Sudah Lihat Ini Makna Kata Ini Teman Teman Videonya Jadi Menurut Pendeta Isra Soru Ini Di dalam Kristen Berbicara Iman Kristen Kalau Si Istri Ini Si Suami Ini Tukang Selingkuh Sampai Tiga Kali Nah Di Perselingkuhannya Yang Ketiga Diceraikan Oleh Pihak Suami Ini Nah Pihak Suami Ini Karena Tidak Bersalah Pihak Suami Ini Boleh Menikah Dengan Wanita Lain Ya Di dalam Kristen Boleh Nah Sementara Wanita Yang Peselingkuh Ini Tidak Boleh Menikah Lagi Tidak Boleh Menikah Lagi Lalu Bagaimana Jika Wanita Ini Usianya Masih 20 Tahun Atau 22 Tahun Mungkin 22 Tahun Ya Tersilap Selingkuh Selingkuh Dengan Laki Laki Lain Sampai Tiga Kali Lalu Kemudian Diceraikan Oleh Suaminya Bagaimana Nasib Si wanita Ini Kalau Tidak Boleh Menikah Lagi Bagaimana Caranya Wanita Ini Melampiaskan Hawa Nafsunya Melampiaskan Kebutuhan Biologisnya Bagaimana Solusinya Kalau Tidak Boleh Menikah Lagi Mungkin 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 Saya katakan Mungkin Ya Bisa Bisa Jadi Berzina Selama Lamanya Sampai Mati Karena Tidak Boleh Menikah Lagi Lalu Bagaimana Dalam Islam Nah Wanita Ini Yang diceraikan Oleh Suaminya Ini Ini Masih Berkesempatan Untuk Menikah Lagi Berkesempatan Untuk Bertawbat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sebesar Apapun Dosanya Baik Itu Dosa Dosa Zina Dosa Ini Dosa Itu Sebesar Apapun Dosanya Selain Dari Dosa Keshirikan Ya kan Kalau Wanita Ini Bertawbat Kepada Allah Bertawbat Dengan Sebetul Betulnya Taubat Menyesali Perbuatannya Dan Tidak Akan Berjanji Tidak Akan Mengulanginya Lagi Ya Maka Wanita Ini Insyaallah Akan Dimaafkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kalau betul-betul Bertawbat Dan Wanita Ini Juga Bisa Menikah Lagi Dengan Laki-laki Lain Bisa Teman-teman Itu Kalau Dalam Islam Jadi Menurut Teman-teman Gimana Apakah Apakah Di dalam Kristen Itu Tidak Ada Solusi Kalau Dalam Islam Kan Ada Solusi Wanita Ini Berhak Menjadi Wanita Yang Lebih Baik Daripada Sebelumnya Dengan Bertawbat Meninggalkan Perbuatan Kejinya Kan Gitu Dan Wanita Ini Boleh Menikah Lagi Setelah Masa Idahnya Selesai Itu Kalau Dalam Islam Kalau Dalam Kristen Wanita Ini Tidak Boleh Menikah Lagi Katanya Lalu Bagaimana Caranya Wanita Ini Melampiaskan Keperluan Biologisnya Saya Tidak Tau Menurut Teman-teman Apakah Ada Solusi Tulis Di Kolom Komentar Mohon Maaf Jika Ada Silap Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh